Antusias pelajar sekolah menengah atas di Kabupaten Kapuas untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia cukup tinggi. Dan untuk memenuhi salah satu persyaratan agar bisa mengikuti tes penerimaan yang ada, puluhan pelajar yang didampingi sejumlah orang tua mereka masing-masing, serta didampingi Babinsa, mendatangi kantor Polres Kapuas untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian. Dengan penuh semangat dan antusias, para pelajar mengisi formulir keterangan data diri yang sudah disiapkan di tempat pelayanan tersebut. Mulai dari menyampaikan biodata kedua orang tua, diri sendiri, kartu keluarga, serta riwayat pendidikan dan tujuan membuat SKCK. Dwi Putra salah satu pelajar sekolah menengah atas ini mengaku dirinya bersyukur mendapat kesempatan untuk mengikuti tes yang ada. Karena sejak kecil bercita-cita ingin menjadi tentara, dan bisa berbakti kepada nusa dan bangsa. Dan memohon pertolongan kepada Tuhan yang maha kuasa, agar bisa mengikuti seluruh tes yang ada dengan baik. Pemer pendaftaran TNI AD. Oh, pendaftaran TNI AD ya? Ya. Apa-apa yang pesaratannya? Pesaratannya SKCK. Sementara itu, anggota Koramil 03, wilayah Anjir, Muhammad Ramli mengatakan, ada sebanyak 15 orang pelajar maupun yang sudah tamat sekolah di wilayahnya yang direkrut untuk didaftarkan mengikuti tes calon TAMTAMA TNI Angkatan Darat. Kemarin kami ambil dari SMA berapa itu? SMA 1 ke Pas Timur, kemudian ada yang sudah tamat SMA dan tamat yang sudah tamat SMA bang. Ada yang kita ambil juga, kita rekrut juga. Apa, pemerintahnya atau seperti yang tadi? Dan daftarnya kami dari Koramil itu, kemudian kemendan kita dan amir kita bawa bang, pakai bis. Sampai di Kodim dulu, sampai di Kodim, kita diarahkan untuk bikin SKCK bang, persyaratannya. Kemudian secara besok anak-anak ini kita berangkatkan langsung ke Pelangkaraya bang. Ramli menambahkan seluruh calon yang direkrut ini akan diberangkatkan secara serentak ke Pelangkaraya untuk mengikuti tes yang dilaksanakan dalam waktu beberapa hari. Alihuan dan Topan Setiawan melaporkan dari Kabupaten Kapuas. Terima kasih.